Ada seorang bapak-bapak muda, ya ini adalah kepala keluarga muda. Kemudian ketika saya habis membahas tentang kitab Al-Kahbahir, Galaksi Dosa-Dosa Besar, di mana di situ membahas tentang referensi dosa-dosa besar, di mana banyak di antara kita yang justru malah belum tahu apa itu dosa-dosa besar, saya membahas salah satunya Dayus. Dayus itu apa? Dayus itu adalah seorang laki-laki, sesungguhnya laki-laki yang kemudian membiarkan kemaksiatan terjadi dalam keluarganya itu Dayus. Saya mengambilkan contoh, seorang suami kalau dia mendapati istrinya tidak menutup auratnya dan dia membiarkan, mendiamkan atas nama toleransi di dalam rumah tangga. Dia diamkan istrinya terlihat rambutnya, dia diamkan istrinya terlihat awatnya, maka wallahi laki-laki ini yang akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dirilat oleh Allah, disebabkan dia diam, bisu, terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Habis ujian, ibu bila ikut ke saya ke jalan. Lalu kemudian beliau nangis, nangis, meneteskan air mata layaknya anak kecil yang tidak mendapatkan mainan yang dia inginkan nangis, tersenggup-senggup di dalam tangisannya, terseduh-seduh di dalam pilu tangisannya. Kemudian dia, saya ngomong ada apa, Pak? Kemudian dia mengatakan, saya Ustadz baru belajar, baru mengikuti kajian. Maka ketika tadi Ustadz sampaikan tentang masalah dayus, tidak ada yang saya bayangkan kecuali diri saya. Karena saya memiliki seorang istri, di mana istri saya ketika berkali-kali saya sampaikan kepadanya untuk menutup aurot, tutup aurot, tutup aurot, selalu berkata tidak, tidak, nanti, tidak, tidak, nanti, tidak, dan nanti, terus, terusan. Dan akhirnya saya kadang-kadang berbis kata untuk mengingatkan istri saya, karena istri saya memang masih muda dan masih punya keinginan kuat untuk memperlintahkan kaya hidupnya kepada teman-teman dan kepada lingkungannya, insyaAllah. Saya kemudian menyampaikan kepada beliau untuk sahabat. Tapi setelah saya berpisah dari beliau, saya merenung, coba kalau laki-laki tadi tidak nanti, kira-kira nangis atau tidak nangis? Tidak nangis. Berapa banyak laki-laki itu tertawa bahagia ketika istrinya dinilai cantik, ketika memperlihatkan aurotnya oleh teman-teman laki-lakinya. Wah beruntung sekali ya, istrimu cantik, rambutnya bagus. Malah kemudian dia bangga. Bahkan kemudian dia akan memperlihatkan terus istrinya yang kemudian memperlihatkan aurot. Tetapi justru ketika laki-laki itu ngaji, dia duduk di majelis ilmu, dia ingin benar, dia ingin beriman, justru menetes ada matanya. Coba kalau tidak ngaji, tidak akan nangis. Mungkin kalau tidak ngaji, mungkin dia sedang bersama istrinya, kemudian tertawa bahagia, walaupun istrinya memperlihatkan aurot. Tapi justru tetesan air mata itu menggelayut di dalam matanya, menjadi mentung yang menetes pengair mata. Justru ketika duduk di majelis ilmu, dengarkan tentang masalah dayus, baru menetes air matanya, tumpah air matanya, karena dia menyadari dirinya nanti di hadapan Allah kayak apa. Ketika dihisap, ketika sang istri tidak menonton aurat, yang ditanya oleh Allah adalah dirinya sebagai seorang suami, sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada istrinya. Itulah yang saya sampaikan. Jangan menganggap kalau kita beriman itu hidupnya gampang, anak nanti jadi gampang, keluarga jadi muda, tidak kayak gitu. Karena dunia itu anginnya bertiup tidak sesuai dengan kendak hati. Dunia itu yang menggengkap Allah. Dan anginnya pun bertiup sesuai dengan kendak rahman. Dan kita harus paham, kita ini hanyalah pelakang, di mana kita tidak bisa memilih apa yang bisa kita pilih, karena kita gudak dan gudak itu hanya diminta oleh Allah. Sabar.